Bakar-bakar ikan di hari terakhir di kampung halaman Om Swastiastis Merton Semoga selalu diberikan kesehatan Sedih banget ya karena hari ini hari terakhir aku di kampung Setelah 2 bulan aku liburan di kampung halaman Kalau ada yang nanya Kenapa udah nikah lama banget di kampung Ini karena aku banyak banget yang digurus di kampung ya Dan barangkali aja ada yang satu kampung Kampung gitu di Desa Kertaraja Kecematan Tombol Timur Kabupaten Lok Timur Selawasi Selatan Biar ada dicerita dan ada juga dikenang Ini aku dan keluarga bakar-bakar ikan Kita memilih untuk mancing saja ikannya Biar lebih seru karena ini mancing ikan sambil liburan juga Ternyata kalau mancing ramai-ramai gini seru juga ya Apalagi kita kalau udah dapat ikannya teriak-teriak Seneng banget gitu dirasa Apalagi disini view-nya juga lumayan bagus Disini kita mancingnya sekitar 2-3 jaman Tadi kita berangkat jam 4 sore Dan ini kita pulang sekitar jam 7 malam Makin malam itu rasanya makin seru Apalagi disini ada lampunya Jadi gak akan gelap sama sekali Cantik ya guys view-nya Apalagi ini di pinggir jalan raya Jadi kita gak takut sama sekali Walaupun sampai malam disini Apalagi disini rame banget Nah karena ini sudah dapat banyak ikannya Langsung aja kita pulang Dan sampai di rumah ikannya langsung dibersihkan Ini ikannya lumayan besar-besar ya Ini sekitar 8-9 kilo kalau gak salah Ini ikannya dibersihkan perut dan inksangnya Jangan lupa dicuci bersih Dan ini aku iris-iris juga Biar nanti bumbunya meresap ke dalam daging ikannya Disini kita udah bagi tugas Ada yang buat bumbu Dan ini bumbu untuk oles-oles ikannya Ketika nanti sudah dibakar Ini hanya dipakai bawang putih dan kunyit Dan ditambahkan garam dan penyedap rasa Tambahkan juga kecap, jeruk nipis Dan ditambahkan minyak yang agak banyak Dan ini sambalnya dibuat oleh mamaku Kurang tahu juga ini namanya sambal apa Tapi ini kelihatannya enak banget Dan mamaku juga rebus sayur Disediakan juga selada Langsung aja kami bakar-bakar ikannya pakai arang Ini kami nyalakan dulu arangnya Pokoknya kalau urusan di api-api kayak gini Kami serahkan ke para lelaki yang lebih jago Karena ini kita bakar ikannya pakai arang Udah panas banget Jadi ini ikannya cepet banget ya matanya Dibakar ikannya dioles dengan bumbu yang dibuat tadi Biar rasanya makin mantep Ini aroma bakarnya sudah memenuhi seluruh pekarangan Pokoknya disini kami semua udah leper banget Padahal ini bakarnya sebentar aja Nggak sampai 1 jam Karena apinya ini udah panas banget Jangan lupa juga ikannya dibolak-balik Biar matangnya itu merata ya guys Nah ini udah matang Langsung aja kita makan yuk Bareng keluarga Ada yang mau nggak? Ini kan ikan bakar yang masih fresh Ditambah dengan sambal yang pedas dan seger banget Dan ada juga beberapa jenis sayurannya Ini mantep banget, enak banget Kalian kalau tinggal di arah sini Wajib banget mancing di empang ini Karena ikannya ini nggak bawa amis Dan tidak bawa tanah sama sekali Ikannya besar-besar Dan ini harganya tadi kami bayar 35 ribu per kilogram Udah dulu ya guys Kami makan-makan dulu Untuk yang belum follow Silahkan di follow dulu Biar aku makin semangat kontennya Dan yang lebih pentingnya Follow itu gratis Tinggal pencet gitu Ikuti gitu ya guys Bye-bye Bye-bye